Intro Memasuki hari ke-16 penyelenggaraan ibadah haji puluhan ribu jemaah sudah tiba di Tanah Suci jumlah jemaah haji tahun ini memang meningkat karena pelaksanaan ibadah haji pertama tanpa pembatasan setelah pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan bukan hanya jumlah tetapi usia jemaah yang tidak dibatasi bahkan terdapat jemaah calon haji tertua berusia 119 tahun selain itu lebih dari 67 ribu jemaah calon haji berusia di atas 65 tahun dalam konferensi pers virtual pada Selasa Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxonohar Buwono mengatakan hingga saat ini sudah ada 21 calon haji yang meninggal dunia di Arab Saudi Dante menyebut data sementara itu merupakan catatan tertinggi dalam 4 tahun terakhir jemaah yang meninggal akan dimakamkan di Tanah Suci Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin menjelaskan jemaah calon haji yang meninggal di Arab Saudi rata-rata berusia di atas 60 tahun atau masuk kategori lansia faktor kesehatan menjadi penyebab utama meninggalnya jemaah calon haji itu kemudian yang meninggal itu memang beberapa ada yang dari usia 46 juga ada 49 ada bervariasi mbak memang juga ada yang di atas 65 tahun ada yang 69, ada yang 70 dan lain-lain itu bervariasi kebanyakan karena serangan jantung atau apa? rata-rata juga ada apa namanya sakit jantung kemudian penyakit bawaan ya penyakit bawaan yang dialami oleh jemaah kita yang di Indonesia atau di Tanah Air sudah sebenarnya mengalami sakit gitu selanjutnya calon haji asal pacitan Jawa Timur bernama Samsul Adib bin Muhammad Jafar yang juga meninggal dunia di Arab Saudi pria berusia 63 tahun warga desa Tanjung Sari ini dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit Madinah karena kondisinya yang semakin lemah usai menjalankan ibadah umroh wajib di sekitar pukul 1.30 waktu Arab Saudi dia menjalankan serangan kemudian tidak sadarkan diri dan dibawa ke KKHI Pekah atau Klinik Kesehatan Haji Indonesia dalam keadaan sudah meninggal bagi calon haji lansia diharapkan tidak memaksakan diri beribadah di luar ruangan dan menyiapkan pelindung diri seperti alas kaki, payung, serta topi dan juga mengkonsumsi 200 ml air mineral per jam tim liputan CNN Indonesia selamat menikmati selamat menikmati